Intro Sukses mandiri tahun anggaran 2017 sampai dengan 2022 Bahwa PT Rombolawi berdiri berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sumba Nomor 14 tahun 2014 tentang pembentukan badan usaha milik daerah PT Rombolawi sukses mandiri Dan kemudian pada tahun 2016 dibuatkan akta penggirian di hadapan notaris Untuk penggirian badan usaha milik daerah PT Rombolawi sukses mandiri Bahwa pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Sumba memberikan penyertaan modal Yang bersumber dari APPT Kabupaten Sumba berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sumba Nomor 14 tahun 2014 tentang pembentukan badan usaha milik daerah PT Rombolawi sukses mandiri Sebesar 3 miliar rupiah Dan pada tahun 2018 dilakukan penambahan modal sebesar 4 miliar 232 juta rupiah Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sumba nomor 14 tahun 2018 Bahwa tim penyelidik telah melakukan permintaan keterangan terhadap direksi PT Rombolawi sukses mandiri Pemerintah Kabupaten Sumba Serta pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di BPMT PT Rombolawi sukses mandiri Dan telah menghubungkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan PT Rombolawi sukses mandiri Sehingga ditemukan guteran perbuatan lawan utuh Yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara Dalam kegiatan keterangan PT Rombolawi sukses mandiri Tahun anggaran 2017 sampai dengan 2022 Bahwa dari hasil penyelidikan telah dilakukan ekspos Dan tim menyepakati penyelidikan tersebut ditingkatkan ke tahap penyelidikan Pada bidang tindak-bidangan khusus kejelasan negeri tuban Berdasarkan surat perintah penyelidikan Nomor BRIT 1587-MTT5-33-FD.1-11-223 Tanggal 13 November tahun 2023 Dan selanjutnya kami akan melakukan permanggilan saksi-saksi Mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana Guna menemukan tersangka Sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 Kita menemukan hukum acara pidana Demikian yang dapat kami sampaikan Dalam perkembangan pendidikan terhadap kegiatan usaha PT Rombolawi Sukses mandiri pada UMD Pemerintah Bupaten Tuban Yang kami tingkatkan ke tahap penyelidikan Pada bidang tindak-bidangan khusus kejelasan negeri tuban Demikian yang dapat kami sampaikan Sekian dan terima kasih Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jenis usaha atau jenis usahanya apa Jenis usahanya yang dilakukan macam-macam disitu Nanti kita letak pendalaman disitu Apakah sesuai dengan korbisnisnya atau tidak Nanti kita pada saat penetapan tersangka Kita akan ribet preskiris lagi Buat sobrani seperti apa Kemarin yang sempat ramai terkait Mantan Pak Bupati Pak Bupati Undan Mantan Pak Bupati Undan Apakah dalam rangka penyelesaian kasus ini Ya, betul Apa mungkin pertanyaan yang disampaikan Dalam penggalian informasi terkait itu Sementara kami menyampaikan Bahwa hasil pendidikan kami Dan kami sudah melakukan ekspos Hasil permintaan keterangan Dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada Dan kami sudah melakukan ekspos Tim menyepatati perkara penyelidikan tersebut Ditingkatkan ke tahap penyelidikan Perannya apa dan kemarin saksi dipanggil juga Nanti kita lakukan pendalaman Ditingkatkan kita baru mau melakukan penyelidikan Tentunya ini akan melihat peran masing-masing Untuk menentukan siapa tersangkanya Total ada berapa saksi dan yang diperiksa Sementara dikurang 40 orang yang kita minta keterangan kemarin Jadi insya Allah Minggu ini kita mulai Lakukan perperiksaan hasil-hasil Dan tentunya kami tip penyelidik Mohon berhubungan teman-teman wartawan Sehingga penyelidikan ini dapat berjalan dengan baik Tepat waktu dan dapat kami selesaikan Sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada Sehingga nanti penyelidikan ini selesai Dan kami akan resmilis dalam tahapan Tentuan tersangka dalam tindak-tindak Yang ada di PT Rombolawi Selaku BMP di pemerintahan Pemerintahan Perubatan Tugas Direkturnya siapa itu? Direkturnya itu namanya Pak Amin Itu orang pengkap atau resmi? Enggak, gue direksinya Apakah salah satu limpu saya yang angkutan lingkungan itu udah? Apa? Apakah salah satu limpu saya yang angkutan lingkungan itu udah? Angkut yang sampai ke resmi kan oleh Bukhati Udah? Ya, belum tau nanti kita dalamin dalam tahapan penyelidikan Dan apakah awalnya gue ada wakuan masyarakat Atau perempuan sendiri dari kejaksaan? Bukhati Udah? Dalam perkara tidak didana korusi Itu kami tidak bisa menyampaikan laporan tersebut Tidak ada di mana Karena pelakon harus kita ingin Saya inginnya cepat Targetnya cepat Tapi wakunya semaksimal mungkin Kami ingin genjuan buah diselesaikan Bukhati Udah tau, apa? Tau-tau, ya berdoa aja Mudah-mudahan bisa kami mulai-lain Dan informasinya penyedia dan inisial kan juga dipanggil ya? Direksi tadi? Direksinya tadi? Amin? Sama apa pak? Ya pokoknya direksi kita panggil Direksi-direksi kita panggil Lutiannya apa tadi? Ya belum pak Karena tinggal menentukan kerugian itu Baru kita menemukan bahwa ada indikasi kerugian keuangan negara Yang menentukan Berapa kesarannya nanti Tentunya Kautif Dari lembaga Yang berkomenten Menyelesaikan perhitungannya Selain tanpa Keputu Bukhati Adakah Teranggita Menarikati Bajan yang ini Lalu Semua Kita akan bantuan Keputu Teranggita Pihak yang terkait Pola Baga Melakukan Keputu Sampai Menunjuk Kejadian Bukaan kerugian negara Bagaimana Mungkin Tanya polanya Tanya polanya Tanya polanya Tanya polanya Saya bilang Belit itu Maka saya Kata ditanya Saya Kemarin Yang tanya Masalah Pak Udala Sama Dan sebagainya Menjuat Impediannya Apa-apa Kemarin Itu Nah Maka Saya bilang Nanti Saya Preselist Hari ini Saya Preselist Bahwa Hasil pendidikan Ini Akan Dua Tahun Kemarin 2017 2018 Terkenal Tapi Lalu itu 22 Tapi Perasaan Dan Dan Karyawan kalau yang sampai saat ini bergigasi itu, nanti akan masuk di pemeriksaan itu juga oh iya, semuanya, pokok turunan bergawanya harus kita piksa semua siap, tapi akhir tahun berjaya selesai apa? saya akan melaksananya semaksimal mungkin Alhamdulillah kalau bisa akhir tahun sesuatu, apa namanya? apa nanya? prestasi bagi kamu, kalau bisa saya harus 4 menit masakan itu bagaimana ya? ya belum ini baru mau kita cari terserahkan di siapa? terus, saya merauhkan diri yang kamu terus, itu waktu itu kan pembanaan APMD yang dijelaskan iya, untuk APMD, ya bisa tinggal penunggu hasil audit dari BKP jadi, mudah-mudahan setelah itu keluar, insya Allah kita akan melakukan pesimis lagi jadi, pembanaan pembinaannya seperti apa terus kemarin, ambil dokumen di Dinas Pemimpul itu, dalam melangkah perkara apa? ya itu APMD apa nanya? apa perjalanan yang diambil? nah, cuma minta dokumen aja dokumen, dokumen, dokumen yang sifatnya untuk kegiatan pasaran APMD itu, khususnya ada masyarakat yang diambilkan, atau RKP, 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 RKP pembinaan ini, apakah kegiatan dari menurut jadinya nanti tersandar, ya? oba, pembinaan itu jangan dikategorikan bahwa itu untuk menemukan pesan kapal pembinaan itu, untuk mencari dokumen-dokumen kulti-kulti yang berkaitan dengan ada indikasi tidak didana pada APMD itu sendiri tapi juga tanya pada dinas pembinaan itu, atau diambil dokumennya karena kegiatan APMD di daerah, di desa-desa itu tetap biasanya ada di pembinaan itu jadi kita melihat disitu bahwa APMD ini berfungsinya seperti apa tapi ada disitu, karena aplikasinya itu ada di dinas pembinaan itu kalau APMD selesai, selesai targetnya insya Allah itu sudah mengejutkan? sudah mengejutkan? biar nanti kita lihat, selesaikan dulu perhitungannya kalau itu tidak selesai, atau bagaimana? tentunya seperti ini kalau APMD yang berlambar? 2021 2021 2021 2021 dan kalau ijiannya untuk di tunang BPKP itu berapa? itu berapa bulan? itu mereka mereka kan punya tangkapan SOP nya di bulan dan yang minta ke suatu bukan kita saja memandangkisasi lain dan disitu pakai AIMA sehingga mungkin ini kita sudah lakukan ekspos kesana terus sudah selamatkan dengan musuh kita lanjut selanjutnya seperti itu kalau pengalaman itu jadi kita bisa jadi jadi ini ya bisa cukup bisa yang kita harapkan ya itu yang kita harapkan sehingga pendidikannya cepat selesai bisa kita menyebutkan ke kenapa ini dan dua kasus di Tudban ini yang sudah mulai naik penyelidikan ini tak terlaku menarik Tudban ini terima kasih terima kasih terima kasih